Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Putrinya dihianati wakil DPRD Sulut Ibu Mikaela Paruntu ternyata sosok penting di Partai Golkar Inilah terbelakang keluarga istri James Arthur Konjongian Sosok Mikaela Elsiana Paruntu Jadi sorotan usai videonya menghadang mobil sang suami hingga terseret viral Mikaela yang berprofesi sebagai dokter nekat menghentikan mobil suaminya yang kepergok selingkuh Suami Mikaela Elsiana Paruntu Ialah James Arthur Konjongian Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara Dalam mobil itu ada seorang perempuan yang diduga merupakan selingkuhan James Melihat perselingkuhan suami Mikaela langsung menghadang mobil Honda BRV Dengan nomor polisi DB1513BJ Mikaela bahkan nekat naik ke atas kap mobil James hingga terseret beberapa meter James Arthur Konjongian sendiri telah meminta maaf atas ulahnya mengkhianati sang istri Mikaela James berjanji memperbaiki kesalahan yang disebutnya sebagai tragedi rumah tangganya Mikaela Elsiana Paruntu atau kini dikenal dengan Mikaela Paruntu Rupanya berasal dari keluarga petinggi Mikaela merupakan adik dari Kristiani Egunia Paruntu Atau Teti Paruntu Yang kini menjabat sebagai Bupati Minahasa Selatan Ayah Mikaela adalah Profesor Dr. Andes Insinyur Jopi Paruntu Mantan Rektor Universitas Samratulangi, Manado Sedangkan Ibu Mikaela adalah Jenny Johana Tumbuan Yang kini menjabat ketua DPRD Minahasa Selatan Jenny yang akrab di Sapan Nini Tumbuan ini Dikenal sebagai politisi senior di Partai Golkar Peran Jenny mampu membuat Partai Golkar mendominasi di Kabupaten Minsal selama 10 tahun terakhir Jenny memiliki 3 anak yaitu Kristiani Egunia Paruntu Ika Paruntu dan Mikaela Elsiana Paruntu Jenny saat ini menjabat sebagai ketua DPRD Minahasa Selatan periode 2018-2023 Jenny sudah 2 kali menjadi anggota DPRD Sulut Pertama, menjabat wakil ketua DPRD Kemudian pada periode kedua menjabat Komisi E Dulu 5 komisi di DPRD Sulut Kemudian Ibu Jenny kembali menjadi anggota DPRD Minahasa Selatan setelah dimekarkan Setahu saya periode kedua dan ketiga Hingga saat ini menjabat ketua DPRD Minahasa Selatan Kata staf Praksi Golkar di DPRD Sulut Ridwan Bad Juber saat diwawancarai Keputusan ini yang bisa kami lakukan saat ini Supaya masyarakat juga bisa tahu Bahwa Partai Golkar dapat menyikapi dengan bijak dan arif tentang persoalan yang ada Ujar Lamalut Sementara ketua badan kehormatan DPRD Sulut Sandera Rondonuwu mengatakan Pihaknya akan mengkaji kasus ini dalam waktu dekat Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel blog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Sampai jumpa di bawah Sampai jumpa di bawah Sampai jumpa di bawah Sampai jumpa di bawah